Intro Kamu cantik sekali hari ini Ini bayaranmu Terima kasih ya untuk malam ini Cantik Eh, lihat tuh cewek Dari penampilannya ya Dia simpanan para buaya darat gak sih? Ih, kok masih aja ya ada orang kayak gitu? Salah bulan Ramadan lagi Iya ya, bukannya taubat Malah masih aja kayak gitu Iya ya, bukannya taubat Malah menjadi-jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa mbak? Kok menangis? Eh, mungkin ada yang bisa saya bantu mbak Kenapa mbak gak menjauhi saya? Mbak gak jijik sama saya? Lah, kenapa saya harus menjauhi mbak? Kita kan sama-sama umat muslim Dan kita juga sama-sama mahluk Allah Mbak Apakah saya pantas bisa dapat ampunan dari Allah? Eh, kalau mbaknya mau bertobat Insya Allah Allah akan mengampuni mbak Sebenarnya aku gak mau pekerjaan seperti ini Aku udah gak sanggup mbak Aku pengen taubat mbak Mbak bisa gak ajarin saya bertobat? Insya Allah saya bisa mbak Oke guys, untuk tutorial Supaya karakter NPC Atau karakter yang bukan karakter utama ya guys ya Nah, ini kan karakter utama ini Rina Tamaki Nah, kalau yang lainnya Itu temen-temennya ya guys ya Karakter NPC Nah, gimana caranya karakter NPC Supaya bisa pakai hijab? Nah, kalian nonton sampai habis ya guys ya Nah, pertama-tama kita Cari dulu nih kandidatnya siapa aja Yang bakalan kita hijabin ya guys ya Langsung saja kita ke kelasnya Rina Tamaki dulu guys Nah, kita cari muka yang sekiranya Tidak dimiliki oleh si Rina Tamaki guys Siapa ya? Misalkan Cika deh Cika Cika, aku hijabin ya Biar cantik Bentar lagi kan lebaran Jadi harus tobat semua ya Terus siapa ya? Fumi apa Norika? Kalian coba komen di bawah Kayaknya Fumi deh Nah, kita pilih Fumi Kemudian kita pilih Hatsuki ya guys ya Nah, kalau udah dapet ketiga kandidat seperti ini Kalian sebenarnya ini ya Terserah mau pilih siapa aja Cewek-cewek pokoknya ya Masa cowok ya Kalau cowok masa dihijabin kan? Enggak kan ya Langsung saja kita ke homeboy guys Kita panggil nih si bertiga itu ya guys ya Cika, Fumi, Hatsuki Kemudian kita white dulu NPC white Nah, kenapa namanya NPC ya ini? NPC NPC itu adalah karakter bukan karakter utama ya guys ya Nah, terus kuncinya supaya mereka bisa pakai hijab Nah, caranya disini guys Jadi kan biasanya kalau kalian tuh bikin hijabnya karakter NPC Mesti kelihatan rambutnya kan ya Nah, caranya biar gak kelihatan rambutnya begini guys Jadi digundulkan dulu Pertama, kita gantiin bajunya si Rinatamaki Dengan baju wedding dress Seperti ini ya guys Kemudian kita langsung saja keluar Lalu kita pilih siapa nih kandidatnya bertiga ini Misalkan Cika ya Kita carry kayak gini Biar lebih gampang Terus kita langsung saja gantiin bajunya Cika Menjadi Nah ini, Ranger Kalian carry aja nih si Cikanya Kemudian Kita langsung gendong si Rinatamaki-nya Jadi bertumpuk seperti ini guys Nah, kalau udah merentangkan tangannya seperti ini Rinatamakinya Kita ke karakter Rinatamaki seperti ini ya Langsung saja kita ganti baju guys Nah, untuk mempersimple Mempercepat karakternya Supaya berhijab semua ya Kita ganti baju dulu Wedding dress dulu ya guys ya Tuh, liatkan guys Jadi kepalanya Cika guys Dan kepalanya Cika Botak guys Nah, ini kuncinya guys Supaya karakter NPC-nya bisa pakai hijab Tanpa kelihatan rambut-rambutnya Auroranya ya Nah, langsung saja Kita ke boy dulu Kita copy dulu nih Si, siapa? Cikanya Supaya nanti Kita bisa Apa? Hijabin yang lainnya ya guys ya Nah, kalau udah kayak gini Kita ke karakter go Kemudian Kita Cikanya taruh sini ya Kita gantiin bajunya Terserah kita dah Mau ganti baju apa Misalkan ganti baju yang terbaru ini ya Nah, terus Kita ke pose mode Kita reset look at dulu Biar nggak noleh-noleh Kemudian kita dekatkan Seperti ini Nah, supaya bisa berhijab Sebenarnya ini ada tutorialnya Tahun lalu Aku sudah bikin tutorialnya Tapi yang mungkin Yang belum tahu Kalian bisa nonton ini Sampai habis ya guys ya Jangan di skip Kalian ke bagian baju ini ya Baju ini Lalu Kita ke bagian hair accessories Lalu Knit head B Nah, kalau udah kayak gini Kita langsung saja Ke Scroll ke bawah Sampai menemukan hair accessories ya guys 45 derajat Kemudian Tekan X-min Kalian ikuti aja dah ya Kalau udah seperti ini Kita ke bagian ini Langsung kita ke bagian mesh ya guys Ini kita bakalan kasih Ciput-ciput murah mbak 10 ribuan katanya ya guys ya Nah, langsung saja Kita ke bagian cara edit Langsung ke bagian mesh Kita tekan 45 derajat Kita tekan Z-minnya sebanyak 1, 2, 3, 4 Kita keatasin seperti ini Kecilin dulu Nah, kalau udah seperti ini Udah Kayak orang berhijab beneran ya Kalian warnain hijabnya menjadi putih ya guys Nah, karena kan biasanya Kalau hari raya itu Warna putih-putih kan gitu ya Nah, ini kan lehernya masih kelihatan ya guys ya Nah, kita tutupin nih Aurora lehernya nih Dengan cara ke bagian item Kita tekan aja di bagian head Langsung kita tekan headband Nah, ini keluar nih Seperti ini ya guys Nah, kita tinggal Atur saja kemerengannya Seperti ini Nah, kemudian kita Pertebal Ini dikecilin aja Seperti ini Nah, udah deh Jadi, jadi cikanya berhijab guys Keren banget kan ya Cikanya berhijab Nah, kita langsung saja Dandanin yang lain dulu ya guys ya Nah, ini kan cikanya sudah berhijab nih Sekarang waktunya si Siapa? Nih Siapa nih? Fumi Fumi Futaba ya guys ya Kita gantiin bajunya juga nih guys Ganti bajunya menjadi ranger Kemudian kita carry seperti ini Lalu kita ke Karakter boy Kita carry lagi Nah, ini kita bakalan menjadi karakter Siapa namanya? Karakter Fumi Nah, kan udah merentangkan seperti ini Kita ganti bajunya Menjadi siapa? Kita pakai wedding dress dulu ya Supaya Nanti gampang Biar nggak bolak-balik kalian ya Nah, tuh kan Jadi kepalanya Fumi Jadi mukanya Fumi ya guys ya Nah, langsung saja kita copy lagi Copy-copy terus guys Nah, kita copy seperti ini Nah, udah dapet Kemudian kita clone seperti ini Udah Lalu dandanin aja karakter Fumi nya Kayak tadi ya guys ya Kita jajarin lah disini ya Tuh, mukanya udah beda kan ya Tuh, ini Cika Cikanya udah pakai hijab Udah tobat ya Terus ini Fumi Fumi Futaba Kita gantiin bajunya menjadi apa nih Yang sekiranya panjang-panjang nih guys Pasal autumn kali ya Nah, ini kayaknya cocok nih guys Kita perdekat dulu Nah, sebenarnya caranya sama ya guys ya Bagi yang masih belum paham Jangan di skip aja dah ya Terus kita reset look at Seperti ini Keluar dulu Lalu tekan ini ya guys Munculkan knit head beat Kalian tinggal atur-atur di bagian hair accessories Nah, kalau udah seperti ini Tinggal ini ya Munculin Ciput Kita ulang seperti tadi ya Kita tekan 45 derajat Kemudian kita tekan Z-min 1, 2, 3, 4 Kita keatasin Kita timbulin Cilin Nah, kalau udah kayak gini Kita gantiin warnanya ya guys Warna hijabnya Tuh Fumi Futaba sudah mau pakai hijab Nah, langsung saja ke bagian item Kita tutup auroranya Fumi Futaba lehernya ya guys ya Seperti ini Nah, diatur lagi kemerengannya Eh, tekan X plus Kita pertebal ke atas Seperti ini Kita kecilin Nah Sudah deh Jadi Fumi Futaba jadi berhijab guys Tuh Coba aja langsung kita ini ya Dijajarin Sama si Jika-nya Tuh Ya Allah Ya ampun Ya Allah Ya Allah Liatin guys Coba reset Tuh Jadi teman-teman kita sudah bisa pakai hijab nih guys Ada Fumi Ada Jika Nah Itu tinggal Hatsuki nih Kayaknya bakalan lama nih Kalau Hatsuki jadiin hijab juga Nanti aku bakalan skip aja ya Nanti ya Nah, terus disini Gimana caranya supaya karakter siapa Jika yang sesungguhnya Sama karakter Fumi-nya itu Kok gak ada kan Biasanya ada disini Kepala buntung kan ya Nah, caranya menemukannya kalian ke Ini ya Konfinistor Nah Nah, tuh 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 Udah nongol tuh disini ya Jadi mereka Gak tau kenapa mereka disini guys Langsung saja kita kembalikan disini ya Kita ambil lagi satu lagi Nah Nah, ini kita cari karakter Chika ya Chika kan yang tadi pertama Nah, ini kita bakalan bisa menjadi karakter Rinatamaki lagi guys Caranya seperti apa? Kita gendong nih Kita gendong seperti ini Karakter Chikanya Nanti kita akan berubah menjadi karakter Rinatamaki guys Sebenarnya ya Satu Dua Tiga Nah, kayak gini Nah, supaya kita kembali ke karakter utama Ke karakter Rinatamaki-nya itu seperti itu Jadi kita gendong Karakter yang sudah kita ubah tadi tuh ya guys ya Nah, kita ganti baju wedding dress lagi Tuh kan Kita kembali lagi menjadi karakter Rinatamaki guys Gitu caranya Jadi kalian gak usah bingung-bingung Kok gimana caranya? Banyak itu loh Kalau yang tanya-tanya itu Kok gimana caranya biar kembali Ke karakter utama Nah, caranya seperti itu Jadi digendong Nah, ini guys Tiga karakternya sudah pakai hijab semua nih guys Ini yang paling ujung ini Kalian lupa gak? Ini Hatsuki Terus ini Fumi Terus yang ini Chika guys Nah, gimana caranya supaya Rinatamaki Yang rambutnya seperti ini Yang di kuncir ini juga bisa pakai hijab Caranya sama ya guys ya Caranya seperti ini Kalian clone dulu nih Di karakter siapa? Rinatamakinya Seperti ini Kita clone Nah, kemudian kita hold hand Kita jetpack Lalu clone ya guys Nah, kalau udah Kita ke karakter gaunya nih Nah, kita gantiin bajunya menjadi ranger Langsung saja kita gendong Seperti tadi lagi ya guys Kita gendong lagi si Rinatamakinya nih guys Nah, kalau udah kayak gini Kita langsung saja Taruh seperti ini guys Kita gantiin bajunya Apa ya? Oh, ini aja coba ya guys Ini kita munculin Knit Headby ya Ini ya Pakai mask Pakai ciput Ntar lagi ya Ntar lagi ya Terus kita langsung saja Seperti ini Jadi Berempat nanti pakai hijab ya guys Nah, kita perdekatkan seperti ini Caranya sama ya guys ya Nah, kalau udah seperti ini ya Kecikut Kita gantiin hijabnya Warnanya menjadi putih guys Tutupin nih aurora lehernya ya guys ya Sudah deh jadi Tuh, liatkan guys Karakternya semuanya udah bisa berhijab guys Ini Rinatamaki Ini Hatsuki Fumi Terus Chika guys Wih, gimana menurut kalian? Kalian seneng gak semuanya bisa berhijab Tanpa keliatan aurora rambutnya ya guys ya Wah, ini cocok banget buat drama kalian nih guys Pokoknya Kalian pasti bisa nih pokoknya ya Nah, segitu dulu video dari aku Nah, bagi kalian yang suka tutorial ini Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku baru-barunya Kalian jangan lupa Nyalain notifikasinya juga ya guys ya Oke See you next on my video Bye-bye